Intro Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah pada Iman dan Rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya mempunyai minyak wangi Sebetulnya juga tidak punya Tapi pinjam Saya jarang sekali pakai minyak wangi Mungkin kalau pakai minyak wangi Badan saya menjadi alergi Karena saya anti minyak wangi Tapi coba tidak ada jeleknya juga Saya mencoba Baunya Cappuccino ini baunya Seperti kopi Semua katanya di Ketiaknya harus dikasih minyak wangi Kemudian di leher Kemudian di ketiak lagi Di mulut jangan Di mulut ya Dan sekarang saya sudah wangi Baunya seperti kopi Bau Cappuccino Ternyata ini rasa Cappuccino Minyak wanginya Saudara-saudari yang terkasih Ngomong-ngomong Tentang minyak wangi Biasanya Atau parfum Biasanya Sangat mahal Walaupun hanya sedikit Setetes Atau berapa cc Itu kalau yang kualitasnya bagus Sudah mahal sekali Dan orang Biasanya memakainya Hanya sedikit Sedikit Nah ini kan Saya baru saja Pakai minyak wangi Sudah agak gatel ini Karena saya alergi Minyak wangi Sudara-saudari Yang terkasih Injil hari ini Bicara tentang Yesus Yang diundang makan Oleh Lazarus Yaitu Yang pernah dibangkitkan Dari mati Lazarus Sudara Marta dan Maria Disitu diceritakan Marta pun Melayani Dalam perjamuan itu Dan disebutkan juga Hari keenam Sebelum pascah Artinya Kalau pascah Pada saat itu Berarti Yesus juga Mengadakan perjamuan terakhir Karena pada saat Perjamuan pascah Itu sekaligus Disambung dengan Perjamuan terakhir Jadi Kurang enam hari Perjamuan terakhir Sudara-sudari Yang terkasih Yesus sudah Membayangkan Bagaimana dia Harus Menyerahkan Nyawanya Maka Ketika Wanita Dalam Injil Yohanes Disebutkan Maria Apakah Maria itu Sudara Marta Atau tidak Atau bukan Saya tidak tahu Kita semua juga Tidak tahu Tetapi yang jelas Maria Tidak henti-hentinya Meminyaki Yesus Membasuh Yesus Dengan Minyak Narwastu Minyak yang Kualitasnya Mahal Minyak yang Bagus Maka Yesus Menegur Para murid Itu Dengan Halus Dengan Menyindir Biarkan Maria Meminyaki Aku Karena Ini untuk Mengingat Penguburanku Yesus Mengingatkan Bahwa Sebentar lagi Dia akan Menjadi Jenasah Jenasah Dan Dan badannya Dan badannya pun Akan Dilumuri Dengan Minyak Wangi Juga Yesus Menegur Judas Orang-orang Miskin Selalu ada Di hatimu Tetapi Aku Gurumu Tidak Pernah Ada Di hatimu Tidak Selalu ada Paling Enggak Di hatimu Sudara-sudari Yang terkasih Memang Itu semua Terbukti Judas Menyerahkan Yesus Dengan Recehan Uang Tetapi Yesus Selalu Konsisten Dengan Misinya Dan Jenasahnya Akhirnya Juga Dilumuri Dengan Minyak Wangi Kadang Kita Itu Tidak Tahu Bahwa Motivasinya Kelihatannya Baik Untuk Orang Miskin Untuk Orang Kecil Tetapi Ternyata Kita Hanya Menutupi Kecongkaan Kita Kita Hanya Menutupi Keragusan Kita Bahwa Orang-orang Kecil pun Bisa Kita Pakai Alasan Untuk Mencari Keuntungan Kita Sendiri Kita Tahu Di Masa-masa Pandemi Ini COVID Ternyata Dana Bantuan Orang Untuk Korban COVID Dan Juga Dana Bantuan Sosial Itu Pun Dikorupsi Bahkan Tidak Sedikit Nilainya Sampai Miliartan Dalam Kondisi Seperti Itu Alasannya Sebetulnya Untuk Bagi-bagi Bagi Orang Korban COVID Ini Kena Pengaruh COVID Tetapi Ternyata Sebagian Dicuri Itu Menjadi Hal Yang Biasa Di Dunia Ini Saya Teringat Ketika Saya Mendampingi Para Pecandu Narkoba Dulu Beberapa Ada yang Waktu Ditangkap Itu Mulai Mencoba Berargumentasi Ternyata Dalam Mobilnya Itu Ada Alkitab Dia Mengatakan Bagaimana Mungkin Saya Kecanduan Tiap Hari Saya Membuka Alkitab Setiap Hari Saya Membaca Alkitab Saya Membuka Alkitab Tidak Mungkin Saya Kecanduan Narkoba Nah Alasannya Yang Jelek Jelek Ditutup Dengan Hal-hal Yang Suci Suci Yang Baik Baik Kalau Kita Memperhatikan Orang Kecil Maka Yang Utama Motivasinya Tidak Sekedar Memperhatikan Orang Kecil Tetapi Karena Kita Punya Relasi Dengan Tuhan Karena Alasan Tuhan Itu Maka Kita Berbagi Kalau Kita Hanya Kerja Kerja Untuk Orang Lain Kadang Kadang Kita Jatuh Pada Humanisme Saja Bukan Religius Maka Ketika Kita Sungguh Punya Relasi Yang Mendalam Dengan Tuhan Maka Kita Pun Juga Akan Dengan Mudah Untuk Berbagi Dengan Orang Orang Kecil Dan Ini Yang Disembunyikan Oleh Judas Iskariot Judas Dengan Alasan Itu Sebetulnya Kepingin Supaya Mendapatkan Sesuatu Keuntungan Bagi Dirinya Sendiri Kalau Minyak Wangi Itu Dijual Dan Akhirnya Dia Bisa Mencuri Dari Kas Minyak Wangi Yang Uang Minyak Wangi Yang Sudah Dijual Tadi Kelicikan Seakan-akan Bagus Seakan-akan Rohani Jadi Semuanya Dibalut Dengan Kata-kata Rohani Tetapi Tujuannya Untuk Keuntungan Diri Sendiri Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Sudah Memasuki Pekan Suci Kita Sudah Semakin Dekat Dengan Kisah Sengsara Tetapi Jangan Lupa Juga Kebangkitannya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Mari Kita Coba Memurnikan Motivasi-motivasi Dan Niat Baik Kita Tindakan-tindakan Baik Kita Supaya Kita Tidak Sekedar Hanya Untuk Mencari Tepuk Tangan Mencari Pujian Dari Orang Lain Dengan Berbuat-berbuat Sesuatu Yang Baik-baik Tetapi Untuk Tuhan Dan Juga Untuk Orang Kecil Yang Kita Bantu Itu Tidak 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 Peduli Kita Terkenal Atau Tidak Viral Atau Tidak Tetapi Kita Tetap Konsisten Membawa Wajah Kerahiman Allah Kepada Orang-orang Kecil Yang Berdasarkan Relasi Kita Dengan Tuhan Maka Dalam Pelayanan Mari Kita Membuat Wangi Diri Kita Sendiri Salam Kamir Kegaguman Irahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tuhan Isra 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 Isra